Halo apa kabar, saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tabitha Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari. Satu malam seorang warga Palembang kehilangan dua sepeda motor sekaligus. Mahasiswi jadi korban pencopetan di Pasar 16 Ilir, Palembang. Telepon genggam korban raib. Warga desa Kayu Agung Ogan Komering Ilir jadi desa penghasil kerupuk kemplang berbahan dasar ikan gabus. Seorang warga di Kemuning Palembang kehilangan dua sepeda motor dalam satu malam. Pelaku pencurian diduga orang yang sama karena memiliki ciri yang serupa. Dua pelaku pencurian motor yang beraksi di Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, pada Sabtu lalu terekam kamera pengawas CCTV. Dengan mudah, dua pelaku ini secara bergiliran mencuri motor milik warga. Alhasil, dua sepeda motor raib dibawa para pelaku. Korban Suyanto menjelaskan, dari rekaman itu, peristiwa terjadi pada malam hari. Kedua pelaku masuk ke halaman rumahnya dengan merusak gembok pagar. Dua motor yang terparkir lenyap, meski keduanya telah dikunci pada bagian kemudi. Suyanto baru mengetahui dua unit sepeda motornya lenyap di pagi harinya. Nah, ketahuannya itu pagi mau sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh itu, pintu pagar itu sudah terbuka. Nah, jadi motor itu ternyata sudah diambil orang. Sekaligus motor dua. Ya, dua motor. Satu Mega Pro, satu Supra 125. Korban sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Kemuning, Polrestabes, Palembang, untuk ditindak lanjut di polisi. Korban berharap, polisi dapat mengungkap dan menangkap pelaku pencurian. Radian Sahputra melaporkan dari Palembang. Tiga perampok bersenjata api di Ringkus Polisi usai merampok sebuah minimarket di Oganilir. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku kambuhan tersebut menyewa senjata api rakitan. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat tiga perampok bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di Jalan Babatan Saudagar, Oganilir. Karyawan minimarket diancam pelaku akan dilukai jika melakukan perlawanan. Pemuletan perampok ini menggasak uang tunai 6,6 juta rupiah, beberapa bungkus rokok, dan sebuah ponsel milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi meringkus para pelaku di kawasan Seberang Ulu dan Desa Rambutan Banyuasin. Ketiga tersangka merupakan penjahat kambuhan dan kerap beraksi menggunakan senjata api untuk menakuti korban. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait indikasi ada lokasi lain yang menjadi sasaran kawanan perampok, serta mencari bukti senjata api yang disewa tersangka dari pelaku lain. Tiga pelaku yang masuk ke minimarket tersebut dan mendodongkan senjata api kepada para kasir. Dengan kata-kata, jangan melawan, kalau kau melawan, ku tembak. Intinya ada ancaman dengan senjata api. Dan mengambil uang tunai dari laci kasir sebesar Rp6.600.000 dan satu handphone redmi milik kasir juga. Para pelaku kini menjalani proses hukum dan ditahan di Mapolda Sumsel. Ketiganya terancam hukuman 10 tahun penjara. Ardian Syaputra melaporkan dari Palembang. Pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pelajar di Kabupaten Ogan Komering Ulu akhirnya menyerahkan diri ke kantor polisi. Pelaku sebelumnya nekat menghabisi nyawa korban kegara tersinggung. Diki Doni Rosidi akhirnya menyerahkan diri ke posek buai Sandang Aji. Pria berusia 24 tahun tersebut merupakan pelaku pembunuhan yang menewaskan seorang pelajar bernama Aditya yang tak lain masih bertetangga dengan dirinya. Di hadapan polisi pelaku mengaku tega menghabisi nyawa korban kegara merasa tersinggung dengan perilaku korban saat mengeber kencang motor di hadapannya. Saat ditegur korban yang saat itu justru mengeluarkan kata-kata kasar sehingga membuat pelaku menikam korban berulang kali. Meski korban sempat mendapat pertolongan medis namun nyawanya tak tertolong. Pelaku ini tersinggung karena korban mengeber kendaraan di depan pelaku. Akhirnya korban di saat sedang bawa air kecil di kantor camatan dikejar oleh pelaku, di datang pelaku hilang mata langsung mengambil sebuah sejenis pisau di bawah jok lalu menusukkan kepada korban. Setelah korban tersungkur dikepas kembali. Kasus pembunuhan yang menewaskan pelajar kelas 2 SMA di Ogan Komering, Ulus Selatan sebelumnya terjadi pada 19 Oktober lalu. Sedang atas perbuatannya pelaku Diki Doni Roshidi terancam pasal tentang perlindungan anak dengan hukuman paling lama, 15 tahun penjara. Didi Ruan Syah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulus Selatan. Seorang karyawati swasta di kota Palembang telah menjadi korban pencopetan di pasar 16 ilir Palembang. Atas akibat ini korban pun menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Tindak kejahatan pencopetan di kawasan pasar 16 ilir Palembang kembali terjadi. Kali ini korban pencopetan adalah Desi Komalasari, seorang karyawati swasta warga seberang Ulus 1 Palembang. Korban pun kehilangan telepon genggam miliknya. Kejadian bermula saat korban yang baru saja pulang kerja melintas di kawasan pasar 16 ilir. Namun saat korban berada di parkiran, tiba-tiba korban diberitahu warga kalau tas miliknya dalam kondisi terbuka. Perempuan berusia 20 tahun ini baru menyadari kalau menjadi korban pencopetan setelah melihat ponsel miliknya hilang. Tiba-tiba tas terbuka, terus ada bapak-bapak lewat, katanya tasnya terbuka. Padahal pas sebelum pergi tadi, sudah dikerek tasnya. Tiba-tiba tidak kati HP, itu lalu terkejut tadi tuh. Yalah langsung belok lagi kan ke sana tadi, terus tidak kati yang jingung yang ke sana. Posisi lagi di atas motor atau? Di atas motor. Oh di atas motor tadi tuh. Atas kejadian ini, korban menderita kerugian sebesar 3 juta rupiah. Sementara kasus ini telah dilaporkan ke SPKT Polrestables Palembang. Deddy Irwansah melaporkan dari kota Palembang. Sementara kasus ini telah dilaporkan dari kota Palembang.